Halo para truk mania ya berjumpa lagi dengan Mas Bidi CP Sobodewe ya kali ini aku ketemu si kabin putih yang megah menawan ya FH 16 dengan power 480 HP kabin topland ya truk pulpo dari negara Swedia truk Volvo ini ya sudah kita temui di Pantura ya hanya PT-PT tertentu saja yang memiliki truk Volvo FH 16 ini ya ini adalah truk PT Sibasurya Sibasurya Semarang ya tuh trailer traktor head ya dengan menarik trailer 40 fit untuk lampunya juga sudah menawan ya sudah di LED ya lampunya untuk grill-grillnya juga menawan ya kabinnya sangat tinggi untuk stepnya sudah aluminium semua nah ini loh tulisannya Volvo ya Volvo Volvo truk truk asli Swedia nah terus hanya 480 truk ini menawan ya sudah kita temui di Pantura kalau untuk biasanya banyaknya di dunia tambang nah ini untuk tayar depannya XR1 masih ada wheel box nya ya wheel box nah ini mavernya ada di bagian sisi kanan bagian sisi kanan terus itu tabung air suspension ya tabung terus itu bracket cover motor baterai nah ini mavernya ya maver XS buang dari turbocharger suspensi kabinnya juga menawan nah itu ada sensor-sensornya di air cleaner Nah itu untuk hospital hospital 2 hospital dan 1 hospital untuk kabel kelistrikan yang di trailer untuk XL2 nya ya XL2 itu ikut steering ya dia ikut steering bisa ikut steering dan bisa setel apabila kosongan dia bisa di adjust untuk naik ya dia sistem suspensinya sudah memakai air suspension ya air suspension itu XL nomor tiga mafgatnya juga sudah mulai rusak ya mafgat atau stepnya nah kita kelihatan itu lampu belakangnya lampunya daft ya lampunya daft bukan lampunya Volvo lampunya daft Volvo sama terus bagian belakang kelihat ada tabung air suspension nya ya suspensinya pada sudah pakai tabung sudah modern terus ada stabilizer stabilizer XL3 Nah itu untuk tabung air kompresornya dan kita lihat untuk sistem penggeraknya ya sistem penggeraknya Nah ini di XL bagian nomor tiga Nah itu itu ada Vistainya 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 terus itu bawahnya Vistainya itu differential nya ya differential samping di samping Vistainya itu ada release valve ya hosbus pembagi yang anginnya membagi untuk brick systemnya Nah ini memakai teleler ya memakai bed teleler 40 fleet 40 fleet 12 meter dibagi 3 XL ya 3 XL 12 roda untuk bed teleler nya ya atau telernya sudah teleler bekas ya ini Nah itu kelihatan untuk chamber brick XL1 pada teleler nya chamber brick nya kelihatan terus XL2 ada chamber bricknya 3 untuk XL3 juga ada chamber brick ya untuk bed teleler nya ini produk dari remaja ya produk dari remaja tire nya diinstal tire menggunakan tire ukuran 1100 ring 20 nah ini untuk XL3 nya kelihatan chamber bricknya ya chamber brick ada dua host terus kanan kiri ada left spring ya spring down XL2 menggunakan merek Vua untuk bagian belakang masih standar ya masih standar nggak ada variasinya cuma lampu penerangannya belakang dikasih lampu punyaknya Mercedes-Benz NG 917 ya terus ada variasi lampu LED dan kanan kiri dikasih lampu kota ya dibalut dengan karet konfair ya cuma karet konfair cuma untuk Excel tayarnya saja PT Sibah Surya PT Sibah Surya ini terkenal ya untuk seputaran Pantura ya truk-truknya juga menawan banyak truk ekspor ya truk Eropa Sweden ya seperti Volvo, DAF, Scania dan Invico ya tapi sekarang yang nongol hanya untuk Volvo sama DAF nya ya kita lihat untuk bagian kiri sisi bagian kiri kita lihat yaitu masih ada logonya penulisan Jepangnya ya penulisan nah itu untuk Excel nomor tiga pada traktor headnya ya pada kepala kabinnya nah itu masih ada logo dari luar negerinya untuk wheelnya wheel atau balek atau rim dia menggunakan aluminium ya dengan tire tubeless intruk ini menggunakan sistem penggerak 6x2t ya nah itu tanky fuelnya nah itu yang warna hitam itu itu pernafasan untuk apa itu untuk air cleaner air cleanernya nah ini untuk air cleaner air kena di bawah kabin dengan kabin top line ya kabin top line kalau jangan diragukan lagi untuk dalam kabin kabin pasti bagus untuk istirahatnya itu kelihatan ya elemen filternya ya elemen filternya dia pakai elemen nah kita lihat untuk komponen XL3 nah itu VT nya terus air suspension nya kelihatan untuk propeller subnya yang menuju inputnya differential truk ini ya truk ini jangan diragukan lagi ya kalau merek Volvo ya pasti kenyamanan interior dalam kabinnya juga menawan ya truk Volvo ini yang asal dari kota Swedia Hai eva 16 ini menggunakan engine 8 silinder inland ya dengan transmisi otomatik sudah dilengkapi dengan ECU elektrik kontrol unit dan ini kemudian di kabin putih double kabin ya juga sama Mercedes-Benz Mercedes-Benz kabin putih Aksor 4928 T ya PT Sibasor ya juga dari kota Semarang guys truk traktor head rigid ini ya kabinnya depan beda ya kabin depannya warna putih untuk lampu depannya juga sudah menawan ya bagian paling depan juga udah identik ada logonya Mitsub logonya Mercy tulisannya nasibah surya ya untuk mirrornya juga sudah menawan bagian variasi mirrornya di sisi kiri itu ada enam mirror ya di sisi karena ada satu mirror kita lihat untuk unitnya double kabinnya unitnya untuk lampunya depan nah ini lampu depannya untuk lampu sennya sudah dilengkapi lampu LED lampu led ya yang menggunakan elektrik dan buatnya lebih rendah dan penerangannya yang menawan dan cukup terang Aksor Mercedes-Benz Aksor 4928 ya 4928 yang mempunyai arti ya kapasitas muatnya 49 ton dan mempunyai power ya power atau tenaga ada 280 host power dengan sistem penggerak 6x4 ya 6 roda yang berputar digerakkan 4 roda rigid ya kita lihat untuk atasnya nah ini untuk XL1 ada chamber breaknya ya chamber breaknya di tire nomor 1 terus itu host Relief Palep shock asoper XL1 ya shock asoper XL1 nah kita kelihatan unit ini unit baru ya unit baru pengeluaran tahun 2018 untuk tabung air cleanernya ya di bawah kabinnya yaitu tabung tabung air kompresornya baterainya kita menggunakan baterai 12 volt 150 ampere nah itu ada filter air dryer nah ini cek kabinnya sudah menggunakan hidrolik sistem ya cek kabinnya terus ini air dryer itu sampingnya itu Relief Palep ya tabung air dryer nya untuk pembagi pembagi anginnya ya untuk kapasitas tanki nya ya ada dua kapasitas tanki di kanan dan kiri ya mungkin kapasitasnya lebih besar ya karena truk ini adalah untuk truk-truk lintas nah itu untuk lampu penerangan yang hitam di belakang itu pernafasan dari air cleaner ya ada dua host 2 host spiral dan satu kabel ya untuk kelistrikan pada trailer untuk hostnya untuk menggerakkan brick system nah ini Relief Palep itu ada tabung air kompresornya ya Relief Palep untuk pembagi anginnya menuju brick system untuk transmisinya ya transmisinya kita kelihatan di transmisinya kita belum tahu itu produknya apakah masih pakai produk ZF atau yang lain untuk muffler nya ada di bagian sisi kanan axel 4928 ini ya menarik trailer 12 meter ya 40 flit dengan dua Excel nah kita lihat ini untuk Excel nomor 2 dan Excel nomor 3 pada traktor head dia menggunakan tire ukuran 1100 ring 20 kita lihat untuk komponennya ya untuk lampunya sudah menggunakan lampu LED ada lampu kuning juga lampu kota ya yang mata kucing orang bilang itu nah ini untuk mafgatnya ya ada dua mafgat beragetnya nah ini bagian XL3 ada chamber brick terus shock absorber XL3 ya chamber bricknya kelihatan dua untuk XL nomor tiga nah spiringnya menggunakan lamp spring ya untuk bagian atas dia kelihatan itu twisty twisty dari XL3 nya terus kelihatan diferensial diferensial terus popel sub dari XL2 menuju XL3 menggunakan trailer 12 flit 12 meter ya 12 meter 40 flit dengan dua Excel 8 tayar ya 8 tayar nah itu kelihatan untuk kelihatan untuk safety baut XL3 juga ada ya safety bautnya nggak ada tayarnya diinstal layer merek Apollo untuk kereta trailer nya ya masih menggunakan sasis warna merah identik nah ini untuk chamber brick XL1 pada kereta trailer ya XL1 pada kereta trailer ada dua hostnya dua host untuk menggerakkan chamber brick sistemnya ya kita lihat untuk XL nomor 2 nya nah itu XL nomor 2 nya masih ada chamber bricknya juga untuk XL nya warna merah ya warna merah itu untuk XL nya produk dari Vowa ya produk dari Vowa nah identik ya PT Sibah Surya ya yang sudah merajai seputaran Pantura ya tidak tidak agukan lagi PT Sibah Surya nah itu untuk chamber bricknya masih warna merah ya masih terkenal catnya masih merah Manrona dan kita lihatlah bagian belakang ya untuk lampunya masih menggunakan lampu NG917 ya Prima ya ada tulisannya RR di variasi dengan karet konfair ya untuk gaut belakang di cat warna hitam dengan muatan besi ya muatan besi untuk kontraktor mungkin untuk bangunan workshop atau pergedungan ya Nah ini lampu belakangnya ya menggunakan lampunya NG917 Prima kita lihat ya bagian sisi kanan bagian sisi kanan ya tayernya menggunakan tayar tubeless tayar tubeless merek Apollo nah ini lampu LED bagian bagian kanan ya menawan ya untuk mafgatnya masih utuh mafgatnya masih utuh nah itu untuk lock telalernya ya lock pengunci bed telalernya ya Nah kita lihat nah ini ada tanki fuel yang bagian kanan ya berarti tanki fuelnya kanan kiri ada dua ya terus untuk terpalnya ya dilipat di belakang kabin dilikat di belakang kabin nah itu bagian mafgernya ya mafgernya ada juga di bawah kita lihat nah itu ada fuel filter ya fuel filter water separator terus ada shock asober kabin terus kita lihat itu host untuk air cleanernya ya host air cleaner kabinnya juga sangat megah ya dua kabin ya double kabin tempat istirahatnya juga ada yang ditanya depannya merk Goodyear demikian ya yang itu yang tak buat ya tentang unit traktor head Volvo FH 16 480 HP dan Mercedes-Benz Aksor 4928 P ya PT Siba Surya Semarang dan salam ya Mas Budi CP Sobodewi so Terima kasih.